Perbarui ilmu islam kamu bersama Relijuan di tv1news.com dan tv1conic punya masalah tapi semuanya kan menggawa hikmah itulah pujian dari Allah yang kuasa Kesini aja berbagi cerita Kesini aja berbagi cerita Kesini aja berbagi cerita Bersama-sama kita cari berkat Insyaallah berakhir bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Pemirsa tv1 dimana pun anda berada Senang sekali hari ini kita kembali lagi berjumpa di program kesayangan kita semua Di mana lagi kalau bukan di rumah Selamat malam Dede Eh bentar aku ada telepon Ada telepon Iya aku mau ngasih tau ada telepon Boleh diangkat dulu mas Bedu Enggak aku cuma ngasih tau ada telepon udah Ih kau dibiarin ya Aku ngasih tau aku ada telepon Tuh ada telepon Aku ada Kasian kalau gak di teleponnya Iya Kenapa sih? Astagfirullahaladzim Ya ampun Kamu tuh malu-maluin om aja deh ah Kenapa mas? Udah lah ngapain sih kayak gitu aja Udah kamu main ke rumah Main sama Mayla Baru gitu aja udah kayak Apaan aja Iya Ampun Udah 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 ya Udah 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 Kamu kayak gitu aja malu-maluin aja sih udah Cari yang baru Gitu aja Ya nanti tunggu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo siapa nih? Ya gimana udah selesai Oh masih yang tadi ya? Oh iya iya oke Ya iya main ke rumah ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Bedu Kepo boleh gak? Boleh Itu siapa yang nelfon? Orang ya dong Kepo Itu Kepo Kenapa? Siapa yang nelfon? Kok Mas Bedu pusing banget kayaknya Orang-orang aku Dia baru aja putus cinta Cuma langsung stress frustasi gitu Gitu loh Yah Kalo putus cinta mah ya Kan kata orang kalo putus Yaudah biarin aja Kan berarti gak jodoh Mas Bedu Iya makanya Kayak aku tuh Ya kan Menjodoh kan gak kemana ya gak? Kayak aku sama istri aku tuh Karena aku jodoh Makanya aku gak pernah kemana-mana Sampai sekarang Oh Mas Bedu mah Poti tuh mah mantannya banyak Playboy Wah mantan aku mah cuma satu Satu mah yang diakuin Satu kecamatan satu Masya Allah Banyak banget Udah lah Udah lah Anak sekarang tuh bingung deh Mentalnya tuh kok gampang banget Ya apa gara-gara putus cinta Apalagi kan Pacaran juga kan gak baik gitu kan Dalam Islam kan juga gak baik Iya cuman Dia langsung aja nanti Kalo ada jodoh-jodohnya Taruf nikah Kan galau kali Mas Bedu Kalo putus cinta mah Jadinya sedih gitu Apalagi kan bisa ambil pelajaran Dari putus cinta gitu loh Bisa kita ambil pelajaran Hikmahnya apa sih Dari putus cinta ini Pasti Ingin dijauhkan dari sesuatu yang gak baik Pastinya Eh Waalaikumsalam Mamah Eh Ca Namang Ca Alhamdulillah Bedu Nah Mah Tadi Bedu abis Terima telepon Dari ponakan Bedu mah Iya Dia baru putus cinta Tapi sekarang Putus cinta tuh kayak Kehilangan segala-galanya gitu loh Kayak lost everything gitu loh Gelegepan Gelegepan kayaknya Kayak mau ngabisin gitu ya Dunia Kayak dunia tuh akan berakhir gitu loh Oke kita lihat Bagaimana dalam pandangan Islam Yang namanya Gara-gara putus cinta Putus cinta Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Zikri hitatma ina'al kulubba bifadli hituq parudunum Ashhadu an la ilaha illallah al khalikul ma'bud Wa as'adu anna muhammadan rahsulullah sorifu но'ud Assalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina muhammadin Gara-gara putus cinta. Pelajaran dari putus cinta apa? Putus cinta ini biasa, Cah. Boleh jadi hampir semua manusia. Kalau tidak dibilang semua manusia. Hampir semua manusia. Mungkin 80-90 persen pernah mengalami putus cinta. Apa penyebabnya? Satu, boleh jadi diputuskan sama pacarnya. Boleh jadi ditinggal kawin sama mantan pacarnya. Boleh jadi dia menaksin seseorang. Tapi ternyata bertepuk sebelah tangan. Boleh jadi taarup dia berharap jadi. Tapi yang pihak sana kagak suka sama dia. Banyak faktor yang terjadi. Kenapa putus cinta termasuk ponakannya bedut. Sekarang. Orang yang putus cinta ada dua kelakuannya. Yang satu dia langsung move on. Seperti tadi Ica bilang. Emang bukan jodoh gue gitu loh. Iya. Tapi kalau kayak ponakan bedut. Gagal move on. Ada yang terus dipikirin. Sedih, merenung, ngelamun, berhayal. Bahkan sampai sakit-sakitan. Rasanya tidak ada harapan lagi hidup. Hanya dia satu-satunya. Nah. Seandainya Anda putus cinta langsung Anda tidak punya harapan. Seolah-olah dunia ini sudah gelap semuanya. Artinya Anda maaf dalam tanda kutip Anda bukan manusia yang beriman. Bolehkah mencintai seorang? Boleh tapi jangan berlebihan. Bukankah Nabi besar kita Muhammad setelah bersabda. Kalau kamu mencintai orang jangan berlebihan. Boleh jadi suatu saat akan membencikannya. Kalau membencik orang jangan berlebihan. Boleh jadi suatu saat kamu akan mencintainya. Kemana kita wajib bercinta yang sangat dalam. Kepada Allah SWT dan Rasulnya. Ada tiga perkara. Kalau terdapat dalam diri kalian akan terasa lezat dan manisnya iman. Yang pertama mencintai Allah dan Rasulnya. Melebihi cinta dengan yang lain. Ini yang benar kata agama. Jadi kita yang harus lebih-lebih itu mencintai Allah dengan Rasulnya. Kalau sama orang jangan berharap. Kita tahu. Yang namanya berharap dengan manusia lebih banyak kecewa. Berbeda dengan berharap kepada Allah. Pasti banyak membuat kita bahagia. Makanya orang yang gagal mupon adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Dia berharap hanya dengan manusia. Yang aneh. Udah tahu sering cerita gagal. Putus cinta gagal. Putus cinta gagal. Putus cinta. Masa Allah. Tapi kenapa masih pada bercinta itu orang? Dari ulang kampung sampai orang kota. Banyak yang masih bercinta. Benar enggak? Betul. Semua kalangan dari orang miskin, orang kaya. Kan pada pacaran. Benar ma. Masa Allah. Sekarang kita ambil hikmah daripada putus cinta. Apa hikmahnya? Kita wajib menyadari bahwa berpacaran memang diharamkan ala islam. Jangan menekati perbuatan jinnah. Jinnah perbuatan keji dan perbuatan yang sangat hina. Jadi kita menyadari bahwa ini salah. Yang kedua seperti Ishak tadi bilang. Sadar bahwa ini bukan jodoh saya. Artinya dia bukan yang terbaik buat saya. Pasti Allah berikan hikmah yang terbaik daripada dia. Yang ketiga. Boleh jadi ini adalah langkah awal. Agar kita berhijrah. Yang tadinya saya melakukan dosa. Kenapa dosa? Yang namanya pacaran. Berpegangan. Bersentuhan. Kemudian naik motor. Apalagi yang sadarnya miring. Begitu kan. Dari sini ke sini nempel semua. Gawat itu kan. Itu kan dosa semua. Dia harusnya berpikir. Allah menyadarkan. Dan biar dia hijrah daripada perbuatan dosa. Orang pacaran semuanya adalah dosa. Kalau ngobrol bermesraan dan seterusnya. Itu adalah dosa. Maka dia harus berhijrah. Ini adalah petunjuk dari Allah. Bahwa saya kemarin melakukan yang dosa. Semoga dengan putusnya. Dosa saya jadi hilang dengan bertaubat. Begitu Cak. Jadi hikmah malah ya putus. Ya. Ada hikmahnya. Nanti kita akan lanjutkan lagi terus aja Cak. Silahkan Cak disampaikan jawaban. Ya jamaah jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami di rumah. Mama Dede. Jamaah kita kembali lagi bersama kami di rumah. Mama Dede. Umah putus cinta. Untuk tahu bahwa apa yang menjadi takdir buat kita dari Allah itu. Ini yang terbaik atau tidak. Itu bagaimana cara mengetahuinya itu Umang. Kewajiban kita manusia. Beduk sama Ica. Bekerja. Berusaha. Maksimal. Diriin dengan doa. Hasilnya hak. Preogatifnya Allah. Sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi baik. Putus. Dia benci. Tidak suka. Boleh jadi lebih baik. Sesuatu yang kamu suka. Boleh jadi tidak baik buat kamu. Allah tahu kebutuhan kalian. Kalian tidak tahu. Berpikirnya harus dengan su'uzon. Berbaik. Husnuzon. Kepada Allah. Caranya bagaimana? Alhamdulillah ya Allah. Buktinya dia sudah kawin duluan. Amas si Anu pacarannya sama saya sekian tahun. Artinya bukan yang terbaik buat saya. Dia tidak akan setia. Alhamdulillah tunjukkan dari sekarang. Boleh jadi ada kelakuan yang nampak. Alhamdulillah. Kalau engkau tunjukkan. Sebelum adanya pernikahan. Kalau sudah nikahkan repot kita. Nah ke situ kita larinya. Makanya. Bagaimana mengatasi perasaan galau. Boleh jadi dengan putus cinta tadi. Yang pertama. Perbanyak membaca Al-Quran. Wanunadzilu milan Qur'ani mahuwa sipa. Warahmatullil mu'minin. Bani Israel 82. Telah aku turunkan buat kianin Al-Quran. Sebagai obat penyakit dalam dada. Kegalauan hati. Ketidaksukaan. Terhibur dengan banyak membaca Al-Quran. Kemudian apalagi. Banyak berzikir. Waladzina amanu wa tatamainu kulubu bidhikrillah. Ala bidhikrillah tatamainu kulubu. Ar-Rodhu 28. Orang yang benar beriman kepada Allah. Hati yang tenang dan tenteram. Dengan zikir kepada Allah. Kita boleh kalian. Zikir kepada Allah. Menyebabkan hati kalian tenang dan tenteram. Apalagi yang kita lakukan. Dawamkan wudhu. Kalau kita punya wudhu. Untuk melakukan perbuatan dosa dan mahasiswa. Kan mikir dulu. Punya wudhu. Makanya gini Ca Bedu. Wudhu. Batal. Wudhu. Batal. Itu mendawamkan wudhu. Terus menerus. Terus menerus ya. Cuman maaf. Mama tanya sama Ica, sama Bedu. Kalau kalian musimah yang lohor. Wudhu. Wudhu. Sholat. Buang gas kecil kayak banyak. Gede juga sama kan batal. Iya ma. Pertanyaan mama buat Bedu. Sama Ica. Iya nek. Nenek nanya. Apakah kalian langsung berwudhu. Memperbaharui wudhu. Atau cuek. Jawab dengan jujur. Kan kadang malah kita anak muda nunggu azan. Asa berwudhu lagi. Lu ngasakan kadang kalah lu ini dia. Ini orang kampung nih. Iya iya. Jadi salah Ca. Salah iya. Harusnya Islam mengajarkan wudhu itu didawamkan. Jadi wudhu batal wudhu lagi. Jadi terus. Terus. Punya wudhu seumur-umur. Kalau kita seumur-umur punya wudhu. Ca. Insya Allah. Rasulullah mengatakan diri kita terjaga di perbuatan dosa dan mahasiatu Ca. Insya Allah. Jangan ingat ya omongan ini ya. Jadi. Laksanakan. Nenek wudhu itu ditopap juga ya. Gak cuman rekening aja yang ditopap. Iya iya salah. Makanya berpikir seperti itu kita. Terus mendawamkan wudhu. Batal wudhu doi. Batal wudhu doi. Kita utah terus doi. Terus apa lagi? Jadi gini. Habis mendawamkan wudhu kemudian apa lagi? Ya. Habis mendawamkan wudhu. Apa lagi? Perbanyak sholat sunat Ca. Oh sholat sunat. Perbanyak sholat sunat. Kenapa? Sholat sunat itu kan menambah sholat-sholat wajib yang kekurangan. Iya. Boleh jadi kehusuan kurang Ca. Oh iya. Boleh jadi gerakan kita kurang sempurna. Boleh jadi bacaan kita kurang baik. Maka dengan semua yang sunat insya Allah nambah kekurangan-kekurangan gitu Ca. Insya Allah. Insya Allah makanya habis wudhu kemudian itu. Apa lagi? Kita hendaknya banyak mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah Allah tahu kebutuhan saya. Saya tidak tahu apapun. Jadi betapa banyak hikmah yang kita ambil. Pelajaran yang kita ambil. Pelajaran dari putus cinta. Makanya jangan sampai membuat kita gagal move on. Apalagi sakit. Dipikirin. Dia juga udah punya bini. Udah punya laki. Mikirin orang yang gak pernah mikirin. Kita tekor apa rugi Ca. Dua-duanya Nek. Apalagi tersebut pelakor, pebinor. Aduh pelakor, pebinor pengambil bini orang. Pejanor pengambil janda orang. Waduh. Janda mah gak punya orang kamu aja. Oh iya. Janda udah gak ada yang punya. Janda mah available mah. Janda mah available. Tersedia siapa aja. Boleh siapa aja. Boleh siapa aja. Tapi. Termasuk budak gitu. Jadi. Lu ngarang aja. Jadi. Jadi tolong. Ini pelajaran buat kita semua. Bahwa jangan sampai gara-gara putus cinta. Kita gagal move on. Yakinkan. Musibah adalah atas izin Allah. Masya Allah. Ma'asobabi musibatin illa bidhillah. Mamayuin billah yahdi kolbah. Atta gubun ayat 11. Musibah yang menimpa kalian semua. Dengan izin Allah. Siapa beriman kepada Allah. Hatinya mendapatkan petunjuk. Insya Allah. Kita dapat hidayah dari Allah. Masa. Amin. Ya. Jangan gara-gara putus cinta loh. Parah. Tekor. Tekor. Banyak mas soalnya ma. Diputuskan. Diputusin gak mau. Karena mungkin laki-lakinya pengen tau kali. Pacaran kan gak boleh. Akhirnya udah aku putusin kamu udah. Karena kita gak boleh pacaran. Ngiris-ngiris tangan. Ada yang gantung diri. Ada yang minum racun serangga. Ada yang loncat dari cirahong. Oh cirahong ma'as. Ada apa cirahong ma'as. Cirahong. Tadi Ciamis. Antara perbatasan Ciamis. Amat Tasik. Tanya sama Ica. Kampung kita ya Ca. Iya. Ada jalan kereta. Yang semenjak zaman Belanda dibikin. Masa Allah. Di atas jalan jembatan itu. Ada jalan kereta. Kan tinggi. Itu kalau orang putus cinta. Banyak yang loncat. Berkekali cirahong. Tanya sama Ica. Is. Ya itu. Artinya gitu gimana mah. Kita memberikan pengertian kepada pasangan. Kalau udah aku mau putus sama kamu. Tapi dia malah mengancam untuk bunuh diri. Kalau kamu putus aku. Aku bunuh diri nih. Set 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 gitu. Nah kita sebagai laki-laki. Atau sebaliknya. Saya sebagai laki-laki. Kata Budu. Gue yakin yang lu omongin. Pengalaman dia. Iya curhat ini. Iya bener. Pelajaran dari Budu. Curhat dong mah. Masa Allah. Saya pernah punya cewek. Mau siap putusin. Dia ngiris nadinya. Mau bunuh diri. Harus bagaimana kah saya? Iya mah. Curhat dong begitu kan? Mengalau nih mah. Mengalau nih. Ya. Nah. Bagaimana caranya anda mengatasinya? Iya mah. Anda katakan. Boleh jadi kita gak cocok? Iya. Kamu begini. Saya begini. Secara agama. Begini-begini-begini. Sampaikan argumen. Alasan. Kenapa. Saya akan memutuskan anda. Kalau dibilang. Saya akan bunuh diri. Gak ada urusan. Iya. Gitu. Tapi. Alasannya. Harus jelas. Sesuai aturan agama. Jangan sakitnya begini. Dapat yang lebih bening. Jangan diribut kebenaran ya mah. Ini putusin. Gak bisa ya cak. Itu mah. Alasan atau agama ya mah. Bisa gak pernah sholat. Padahal. Ada yang baru. Ya itu. Itu yang salah. Nyakitin perempuan sakitnya disini. Bener gak cak? Playboy. Mas Bedumah. Gak aku mah bukan playboy. Cuma ganti-ganti aja. Sama aja. Gak apa-apa. Emangnya sepatu. Pakai koleksi. Salah. Tadi Ica mau tanya apa ke mama? Jadi gini nek. Misalkan nih. Semua yang nenek bilang. Udah diikutin nih. Tapi tetep aja. Masih aja galau. Masih sedih. Masih nangis. Masih kepikiran. Gak mau makan. Gimana tuh nek. Artinya imannya. Tidak ada dalam dada tadi. Tanamkan iman dalam dada. Nenek tanya sama Ica. Rukun iman. Ayah Sabaraha. Rukun iman. Ada enam. Oke. Yang nomor enam. Nawan. Percaya dengan kodoh dan kodarnya Allah SWT. Nenek dari Ciamis. Keren gak? Sudah pintar. Sudah pintar. Jadi yakin. Ini adalah kodoh dan kodarnya Allah. Artinya dia bukan jodoh saya. Insya Allah Allah akan ganti. Dengan jodoh yang lebih dari penuh. Amin ya Allah. Tuh begitu Cak. Amin. Nanti kita lanjutkan lagi emang ya. Uu. Dan Ica. Banyak juga pertanyaan-pertanyaan kegalauan-kegalauan dari jamaah. Yang akan kita tanyakan ke mama. Tapi setelah ini. Jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami. Di rumah. Mama. Dede. Sini aja rumah rumah rumah. Dede. Dan sini aja bentangin cerita. Bersama-sama kita cari berkat. Insya Allah berakhir bahagia. Baik jamaah kita kembali lagi bersama kami di rumah. Di rumah. Dede. Ya Ica. Seperti janji kita tadi. Iya. Mau membacakan pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Untuk mama. Atas kegalauan-kegalauannya temanya tentang. Dari Ica. Dari bedu. Ica mau ada duluan. Ada bedu dulu deh ya. Oke. Luar dulu deh ma. Ini pertanyaan mohon maaf ini agak panjang ya ma. Ya. Singkat aja biang lama-lama. Ya udah. Kalau singkat langsung asalam. Kalau aku salam langsung. Selesai. Maksudnya pointernya aja. Iya. Lu mah. Mama. Kayak orang pinter. Iya. Maksudnya kayak orang kalau gitu kan. Baksudnya begitu. Jangan cukup. Iya. Oke. Mah dari Siti ada skor Aisyah 23445. Oke. 23445. Assalamualaikum mama. Waalaikumsalam. Mah galau nih ma. Ada apa 23445? Iya. Apal banget mama. Cepat banget ya. Iya. Kalau ngitung makan bedu. Berkerjaannya. Saya pernah dekat dengan seseorang. Tapi selama dua tahun. Dia tidak kunjung memberi kepastian. Tidak aduh. Alasannya. Dia ingin menuntut ilmu. Hah? Wah salah apa tuh ilmu dituntut. Dia ingin menuntut ilmu. Saya bilang. Gak baik. Kamu selalu memberi saya harapan. Sedangkan kamu. Tidak niat serius. Nah. Sedangkan ada seorang pria yang serius nih sama saya ma. Saya bingung ma. Milih yang mana. Antara orang yang saya cintai. Tapi dia tidak mau memberi kepastian. Atau orang yang serius dengan saya ma. Nah. Gimana caranya ma ya. Agar saya mampu menerima sebuah ketetapan. Yang akan Allah berikan sama saya ma. Karena anda bertanya kepada mama. Maka saya jawab dengan tegas. Siap. Kalau saya menjadi anda. Saya mundur dengan yang pertama. Hanya berikan harapan palsu. Dua tahun gitu loh. Yang nuntut ilmu. Nuntut ilmu. Sekarang yang ini serius. Yaudah. Istihan omohan sama Allah. Semoga ini yang terbaik. Ngapain nungun sampai kapan. Bener gak? Iya bener. Jamuran kaman nunggu. Harapan. Tidak hidupku. Merana. Kasihan nih merana. Dia bisa menuntut ilmu. Tapi gila ditutup kepastian dia tidak bisa. Nah itu dia. Makanya ketika seorang laki-laki tidak punya kepastian. Buat apa ditungguin. Capek deh. Bener gak cah? Bener. Iya capek deh. Itu menur loh. Iya lah. Pasal mah. Dia lebih mencintai orang yang tidak berbeda. Oke. Mencintai tidak harus memiliki. Mencintai. Orang yang saling mencintai delapan tahun pacaran. Nikah tiga bulan cerai. Yang dijodohin belum ada rasa cinta. Kalau hati nerima ini takdir Allah yang terbaik. Dia pupuk rasa cinta. Pasti rumah tangga kalian. Sakinah mawadah warma. Jangan khawatir. Boleh jadi Allah berikan ini yang terbaik. Buat anda ini mundur. Karena tidak mau dituntut. Mencintai tidak harus memiliki. Bagaimana cara merawat sesuatu yang kita citai. Agar itu tetap bisa kita citai. Saling. Ini mati dan saling. Yang cewek berharap dia akan menikahi saya. Tiap ditanya tidak ada kepastian. Ngapain nunggu dia nggak pasti. Keburu tua. Jamuran. Iya ya Bang. Berarti ambil yang serius ya Bang. Betul. Ngapain yang main-main. Walaupun belum ada rasa cinta. Belum ya. Walaupun insya Allah kan. Tidak akan ada rasa cinta. Kalau kita tidak kenal. Betul. Ya nggak. Kenal dulu. Kemudian bagaimana backgroundnya. Kehidupannya. Latar belakangnya. Mana saudaranya. Mana keluarganya. Bibitnya. Bebetnya. Bebotnya. Baru. Anda babat. Ya tuh Siti ya. Gagalawan benar-benar terjawab. Pilih yang serius. Cinta bisa ditubuhkan bersama-sama ya Ma. Oke. Silahkan. Siap. Ayo Cak. Tanyaan selanjutnya Nenek. Pertanyaannya adalah Siva underscore Ratu satu kosong. Satu kosong. Nilainya sepuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam satu kosong. Gagalawan nih Ma. Iya naon satu kosong. Ih marahin. Nek ngomongnya Ma bukan Nenek. Marahin. Eh tidak naon. Oh tidak naon. Emang acara mamah ini. Ma sebagai seorang perempuan. Bolehkah kita menembak duluan? Ya mati dong. Boleh. Nembak duluan. Siti Harijah. Dia yang melamar Rasulullah. Boleh. Menyatakan persatuan duluan Ma. Iya. Boleh gitu. Tapi siap mental diterima apa yang diterima. Jangan berharap pasti diterima. Jangan. Terus dia nanya lagi. Kalau ada laki-laki soleh baik. Apakah boleh perempuan mengajak nikah duluan? Makasih Ma. Boleh. Tapi siap mental. Dia siap menikah dengan anda atau tidak. Jangan-jangan anda berharap. Dia pasti menyukai saya. Padahal dia punya cinta kepada perempuan yang lain. Jadi ketika kita melamar seseorang. Menginginkan seseorang. Jangan sampai kita berharap. Dia pasti menerima saya. Karena hati orang tidak sama. Boleh jadi orang yang kita sukai dia gak suka sama kita. Yang disebut bertepuk sebelah tangan. Kalau dua-duanya tau. Kalau bertepuk kagak nyambung-nyambung. Jadi harus siap mental. Tapi kan masalahnya ada yang mengatakan bahwa. Semakin hebat laki-laki. Semakin banyak wanita yang mendekati. Tapi semakin hebat wanita. Semakin banyak laki-laki yang menjauhinya. Nah. Minder ya. Maaf. Yang namanya laki-laki perempuan. Ini mama kayaknya kurang sopan. Tapi ini kalau gambaran mama yang gampang. Perempuan ini ibaratnya bola. Ungur 20 sampai 30. Ibarat bola kaki. 22 orang. Berebutin dia. Waduh. Banyak yang suka gitu. 30 sampai 40. Itu ibaratnya bola poli. Tinggal 12 orang. Berkurang. 40 sampai ke sana. Ibarat bola golop. Puntan. Ini gambaran saya aja. Biar gampang dimengerti. Yang marah. Laki-laki gambarannya seperti anjing. 20, 30 kayak anjing. Lucuuk semua orang. Eh ngegendong. Ih cakep tuh anjing. Gitu kan. 30 sampai 40. Ibaratnya anjing herder. Udah punya bini. Udah punya anak. Di kantor pengen pulang. Pengen jagain anaknya. Jagain bininya. Umur 40 sampai 60. Ibarat anjing liar. Melotot. Berarti mas bedulian. Udah punya duit. Pangkat jabatan. Wibawa. Lagi mapan-mapannya tuh. Lagi sang mapan-mapannya. Ibarat anjing liar. Melotot. Melotot. Usia 60. Pengsiun kesenoh. Ibarat anjing kecebur. Nah. Ini gambaran mamah. Biar gampang dimengerti. Jadi. Kata Bedu. Kalau laki-laki makin bersinar. Banyak perempuan yang suka. Kalau perempuan semakin bersinar. Redup. Karena. Ar-Rijalu. Kauwamu na'ala nisa. Sebetulnya. Dalam tanda kutip. Kalau kita berpikir tentang Al-Quran. Yang namanya Siti Harijah. Adalah pengusaha yang hebat. Dia bosnya. Rasulullah s.a. Salam. Nah. Jadi perempuannya yang lamar. Gitu. Gitu gambarannya. Ngerti gak cak? Ya cuman kan malu kadang ya. Perempuan nek. Karena budaya di kita. Betul mal. Sebetulnya. Di Sumatera Barat juga tuh. Sa. Nenek lihat di sana. Ada beberapa suku. Kan di Sumatera Barat. Banyak suku. Beberapa suku. Yang perempuan yang ngelamar. Jadi artinya. Pelajaran ini. Tidak salah. Kalau perempuan yang pertama ngelamar. Mungkin jamaah mama. Bisa dijadikan pengalaman. Kali cerita jamaah mama. Yang dia bersinar. Karihnya bagus. Cantik. Ayah raya. Tapi dia kayaknya. Banyak laki-laki yang takut. Berdekati dia. Akhirnya dia harus gimana tuh. Masa Allah. Makanya deket-deket lah. Ke orang-orang tua. Dinasehatin. Mama bilang. Kok neng belum juga nikah. Udah usia berapa sekian-sekian. Kan mah katanya. Harus suami itu. Punya penghasilan lebih banyak. Pada istri. Ini salah. Siti Hadijah. Punya penghasilan lebih besar. Daripada suaminya Rasulullah. Coba kita lihat. Di dalam surat aduh ayat 8. Bukankah aku mendapati. Mumhamad kekurangan. Aku berikan ke kekayaan. Artinya ayat ini mengajarkan kepada kita. Seorang istri. Lebih banyak hartanya. Daripada suaminya. Artinya tidak salah. Kalau seandainya. Makanya akhirnya. Bintang ngomong Allah berkehendak. Ternyata Alhamdulillah. Dia nikah sama seorang yang luar biasa hebat. Jadi artinya ini kesempatan. Buat wanita-wanita soleh. Yang punya karir yang baik cemberlang. Untuk menentukan pilihannya. Laki-laki yang soleh dan baik. Jangan nunggu dilamar. Jangan nunggu. Kita akan dilamar. Bayangnya nikahin kamu. Sebagai laki-laki soleh. Menjadi ibang saya. Pilihan yang mana gitu kan. Itu kesempatan justru malah. Kesempatan justru. Iya luar biasa. Tapi tunjukkan sama mereka. Laki-laki yang anda suka. Jangan merasa. Karena gue orang kaya. Dengan sombong. Jangan tetap kita merendah. Yakinkan di hati laki-laki yang anda suka. Dengan keluarganya. Bahwa semua ini adalah milik Allah. Amanat dari Allah. Saya tetap perempuan biasa. Itu yang ditunjukkan. Oke Cak. Oke itu langsung dicatok. Membawa ebel-ebel karir di belakangnya gitu ya. Resep tuh dari nenek. Resep. Nek langsung diberangkan. Dari Zakir Firman Syekh. Zakir Firman Syekh. Ma. Nawan. Assalamualaikum. Wassalam Zakir Firman Syekh. Gak lau nih Ma. Ayo Nawan. Ma. Saya ada teman cowok hobinya. Mainin perasaan cewek. Cowok kayak gitu. Baiknya diberi nasihat bagaimana Ma. Kasian cewek-cewek. Di PH. PIN terus. Jaki Firman. Anda wajib menasihati teman Anda. Ku'an pusakum wa'alikum naro wa kuduhan nasubal hijaroh. Kalau dia mempermainkan perasaan perempuan. Tidak mustahil suatu saat. Ini bukan karma. Bukan misalnya gak ada karma. Ada sebab dan akibat. Jadi akibatnya apa? Maka orang perempuan yang disakiti sama dia. Mendoakan. Biar dia pun nanti ada yang membalasnya. Makanya bilang sama teman Anda. Zakir Firman. Bahwa itu tidak baik. Pasti suatu saat dia akan merasakan bagaimana disakiti oleh lawan jenisnya. Hati-hati. Oke baik. Digampangin. Iya ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya Ma'anya. Iya. Masih ada beberapa pertanyaan sih buat Mama. Tapi setelah ini janganlah jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di rumah. Mama. Ya kita kembali lagi di rumah. Mama. Dede. Silahkan. Eh Cak. Masih ada pertanyaan ini gak Cak? Nahun Cak. Pertanyaan berikutnya. Ini itu dia nanya gini. Yang beneran ini itu kalau ngomong. Pertanyaan berikutnya Nawon. Pertanyaan berikutnya adalah. Jozai 0211. Assalamualaikum. Gak lau nih Mah. Oke. Eh Jozai. Waalaikumsalam. Ada kalau ada apa. Mah saya punya Om yang sampai saat ini masih melajang. Cerita dari orang tua saya sih. Om saya ini dulu pernah punya pacar yang sangat dia cintai. Dan mereka pernah berniat untuk menikah. Tapi kemudian calon istri Om saya dijodohkan oleh orang tuanya dengan pria yang lebih mapan. Nah hingga saat ini Om saya tidak mau menikah. Lah kok gitu? Atau mencoba untuk dekat dengan wanita lain. Pertanyaannya. Apakah hukumnya laki-laki yang tidak mau menikah lagi karena kecewa Mah? Makasih Mah. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti tadi diureikan dari awal. Allah tunjukkan kepada kita musibah ini hadapinya dengan iman. Puntan. Karena Anda bertanya kepada saya. Artinya iman Anda kurang. Yakinkan di hati musibah ini sebelum kita lahir ke alam dunia. Catatannya di Lohil Mahfud sudah kering. Ma'asobah bimusibatin pil ardi walafi ampusikum illa fi kitabim min qobli'an nabro'aha. Inna walika Allah yasir. Musibah yang menimpa alam dunia. Yang menimpai di pidukannya masing-masing. Semua ada catatannya di Lohil Mahfud sebelum kalian dilahirkan. Jadi sampaikan sama dia wajib ridho nerima kemudian juga apa yang terjadi ini kehendak Allah. Jadi kalau gitu artinya namanya gagal mupon. Gagal mupon. Ih kayak ponakannya mas Bedu tadi ya. Itu yang harus diperbaiki. Orang yang terdekat dengan dia memberikan nasihat. Semoga Allah bisa membalak balik hati mereka. Semoga. Artinya termasuk zolim karena menyiksa diri sendiri. Karena dia tidak mau menikah karena tidak mau untuk cowoknya. Iya itu yang salah. Makanya karena perempuan itu menyukai laki-laki. Laki-laki menyumpai perempuan. Fitrahnya ya. Fitrah dasar manusia. Pasang gitu kan. Ada punya rasa cinta. Rasa suka dengan orang lawan jenisnya. Berarti mah emang cinta itu Nekah gak boleh berlebihan. Berlebihan sama satu orang. Akhirnya gak mau buka hati sama yang lain. Malah nubi itu sendiri. Kalau mencintai seorang yang berlebihan. Boleh jadi membencinya. Membenci seorang yang berlebihan. Boleh jadi mencintainya. Sedang-sedang saja. Makanya kalau mencintai seorang itu harus penuh hati. Jadi kalau kecewa cuma sakit hati. Mencintai orang karena Allah. Karena Allah. Jangan sepenuh hati. Kepenuhan. 80 persen hati. Ada yang bilang gini mah. Mencintai seorang itu harus penuh hati. Karena kalau kecewa cuma sakit hati. Jangan sepenuh jiwa. Kalau kecewa sakit jiwa. Ya satu jiwa benar. Habis jiwa kita. Karena dia bilang separuh jiwa. Baik mah. Yuk kita ajak jamah untuk berdoa ya mah ya. Kita mohon kepada Allah SWT. Yuk jamah mudah-mudahan. Apa yang menjadi ketetapan kita. Takdir kita. Ini memang sudah harus kita imani sebagai kodor dan kodornya Allah. Bukan kita. Karena kita harus yakin bahwa kodor dan kodornya Allah yang terbaik untuk kita. Amin. Yuk kita mohon agar doa-doa kita di kabel kodor dan Allah SWT. Yuk ca duduk ca. Siap Nek. Pak Mirsa katangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah SWT mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan sakirin. Hamdan naimin. Hamdan niwafini amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana. Lakalhamdu. Walakal syukru. Kamayan bagi licalali wa cikal karimi wadhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah dirikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Ya Allah dengan iman yang ada kami yakin. Semua yang terjadi adalah ketentuan darimu. Kami yakin tugas kami bekerja. Berusaha. Maksimal sesuai dengan kemampuan. Diringin dengan doa kepadamu ya Allah. Namun ketentuan yang terbaik. Ikau berikan kepada kami. Yakinkan di hati kami. Ketentuan darimu itulah yang terbaik buat kami. Jangan sampai kami zolim dengan diri kami. Jangan sampai kami kufur dengan apa yang tentukan dibuat kami ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah. Agar kami mencintai orang lain. Hanya sekedarnya. Yang paling kami cintai hanya engkau dan Rasulmu ya Allah. Namun keandainya kami mencintai seseorang. Hanya cinta karamu ya Allah. Kami mohon bimbinganmu ya Allah. Seandainya selama ini kami. Keluarga kami. Saudara kami. Teman tetangga kami. Ada yang mencintai orang lain. Melebihi cinta kepada mudan Rasulmu ya Allah. Sadarkan kami semua ya Allah. Bimbing kami. Tuntun kami. Di jalamu yang lurus dan benar. Rabbana taqbal binna innaka antas sami'ul alim. Watubba alayna innaka antas tawab rahim. Rabbana atina pidunya hasanah. Wapil akhirati hasanah. Wa kina azabannara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasipun. Wasalamun ala al-murassalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.